Saya lihat ya, semua imam betul. Sama saja. Dalam urusan ini ya. Tapi ini ustad-ustad sekarang nih, memahami hadisnya keliru. Ya hadis ini dipakai, hadis ini tidak dipakai. Padahal mestinya, mestinya itu dikompromikan. Mana itu dikompromikan? Hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sambil turun, sambil mengucapkan takbir. Sambil turun. Bukan begitu sudah turun, baru takbir. Jadi, Allahu Akbar. Ini tidak sesuai dengan tajid, bukan Quran. Bisa paham ya? Sami Allahuliman Hamidah. Bukan sudah berdiri, baru Sami Allahuliman Hamidah. Salah. Jadi tidak sesuai dengan cara sholat Rasulullah SAW. Dari sini tuh. Oke, ini dipegang. Hadis yang mengatakan, kita tidak ruku sebelum imam ruku. Tidak sujud sebelum imam, sujud. Bukan kalau imam sudah ruku, baru kita ruku. Enggak. Jadi imam, Allahu Akbar kita ikuti. Sehingga selisihnya tidak jauh. Sami Allahuliman Hamidah. Ini makmum. Sami Allahuliman Hamidah. Begitu. Bukan Sami Allahuliman Hamidah. Ini baru berdiri. Begitu ya. Jadi, supaya selisihnya tidak jauh. Sekarang ya, ini ya, dia misalnya sujud. Sudah berdiri, baru sudah berdiri, Allahu Akbar. Ini masih sujud. Lihat tuh. Allahu Akbar. Tidak begitu keadaannya. Tidak begitu. Jadi mestinya, sambil naik, sambil turun, itu mengucapkan Allah. Makmum itu mengikuti. Hadis yang tadi, harus dipahami, bahwa, makmum itu, mengikuti imam. Makmum itu, mengikuti imam. Dengan imam tetap, mengikuti, apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Mengucapkan takbir, mengucapkan, Sami Allahuliman Hamidah, itu saat turun, saat naik. Bukan sudah turun, sudah naik, baru takbir. Itu yang masalah. Gitu. Kalau urusan ikhtilafnya, ikhtilaf. Lalu saja ikhtilaf. Jadi terus, apalagi tadi saya mau katakan, misalnya, tentang sholat, tentang sholat malam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholatul layli, masna, masna. Sholat malam itu, dua rokaat, dua rokaat. Rasulnya, dua rokaat salam, dua rokaat salam. Itu mesti dipegang itu. Itu kata-kata Rasul itu. Terus, Aisyah mengatakan, Rasul sholatnya, empat rokaat, empat rokaat, tiga rokaat. Tidak boleh, apa yang dikatakan oleh Aisyah, dengan yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bentrok. Harus dikompromikan. Empat rokaat itu, dua rokaat salam, dua rokaat salam, terus disirahat. Makanya hadisnya, masih dikumpulkan. Tidak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholat malam itu, dua rokaat salam, dua rokaat salam. Sementara beliau, sholatnya, empat rokaat salam, empat rokaat salam. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Ada lagi yang berfatwa ini. Dipandangnya sebagai, ulama besar oleh, kawan-kawan. Saya memandangnya, entah besar, entah kecil, kalau salah, ya salah. Ditanya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat, dia zuhur, empat rokaat. Bagaimana caranya? Empat rokaat, seperti sholat duhur. Setiap dua rokaat, ada tahiyat. Nah, itu ya, pendapat seperti itu, tidak benar. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan, sholatul leili, wan nahari, masna-masna. Sholat malam, sholat siang, itu dua rokaat salam, dua rokaat salam. Oh, tapi hadisnya ini, tidak suhae. Hadis yang tidak suhae ini, lebih baik, daripada pendapat kamu, yang tidak berdasar. ya, kenapa Imam Ahmad mengatakan, i'amalul kalami khairun min ihmalihi. Memfungsikan, hadis, itu lebih baik daripada membuangnya. Ini, ini do'if ya. Tapi ada yang, benarnya itu, sholat malam dua rokaat. Dan banyak sekali, yang memang, sholat, sholat sunasya juga dua rokaat, dua rokaat kan. Rasul mengatakan, barang siapa sholat duha dua rokaat, barang siapa sholat duha empat rokaat, barang siapa sholat, sholat duha enam rokaat. Itu bukan empat rokaat satu salam, enggak, dua rokaat salam, dua rokaat salam. Begitu. Ya, itu yang saya katakan, harus dikompromikan, harus di, karena itu tidak bentrok. Hadis ini dengan hadis ini tidak bentrok. Kok berbeda hadisnya? Berbeda itu ada dua. Ada bertentangan, ada yang tidak bertentangan. Kalau bertentangan, ya dicari sejarahnya. Yang terdahulu dihapus oleh yang terkemudian. Kalau tidak bertentangan, kita kompromikan. Tidak boleh terjadi pemahaman yang berbeda. Kecuali, kecuali, berbedanya itu sifatnya alternatif. Boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Misalnya, apa namanya, doa ifritah, boleh Allahu Akbar kabir, boleh wajah tu, boleh Allah ma'adai ini, dan sebagainya. Ya, itu pilihan. Saya kira itu ya.